Intro Inilah rekaman video amatim memperlihatkan detik-detik saat personel Pores Asahan meringkus dua kurir narkoba jenis sabu 25 kg di wilayah Deliserdang, Sumatera Utara. Barang haram itu masuk dari Malaysia melalui jalur perairan Asahan dan dikejar hingga ke Kota Medan pada Senin 30 September kemarin. Sebanyak 25 kg narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan di Jalan Kebun Kopi, Pasar 3, Kelurahan Marendal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Barang bukti sekitar 25 kg sabu yang dikemas dalam karung goni terdiri dari 21 paket dan di dalam tas hitam berisi 4 paket sabu lagi. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat, bawasannya pada hari Senin tanggal 30 September 2024, ada dua orang yang juga kurir narkotika jenis sabu yang membawa narkotika sebanyak lebih kurang 20 kg di arah Tanjung Balai menuju Medan. Kemudian personil kami langsung menutupi pada saat sekitar jam 18.00 WIB kita berpapasan dengan diduga pelaku dan pelaku berusaha atau menghindar dan akhirnya menabrak kendaraan personil kami di Desa Marendal, Kecepatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang. Setelah itu langsung personil kami mengamankan diduga tersangkanya dan ditemukan 25 bungkus teh jina guaninuang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan pengamanan ataupun kita amankan diduga pelakunya, ada perlawanan, kemudian kita berikan didakan tengah sedap kedua pelaku. Jadi berdasarkan keterangan dari diduga pelaku, ini adalah dikendalikan oleh teh yang saat ini ada di lapas, yang ada di Medan. Suri Kartika untuk Tim News mengabarkan